Intro Riuhnya penonton WSBK Mandalika 2022 yang membludak, panik sampai macet menuju sirkuit Mandalika Race kedua atau sesi balapan WSBK Mandalika 2022 berlangsung hari ini, Minggu 13 November 2022 Para penonton WSBK Mandalika 2022 berbondong-bondong menuju sirkuit Mandalika, mungkin bikers salah satunya Namun, para penonton termasuk bikers harus berjuang supaya bisa nonton langsung di sirkuit Mandalika Mengingat hari ini menjadi puncak WSBK Mandalika 2022 termasuk sesi balapan Tariknya panas matahari tidak menyurutkan animo penonton WSBK Mandalika Indonesia 2022 Penonton mulai berdatangan sejak pagi hari, termasuk para penonton yang mengantri untuk menukar tiket Terlihat penonton WSBK Mandalika 2022 membludak di sekitar sirkuit Mandalika Di tribun Mandalika pun juga terlihat penuh penonton yang menyaksikan WSBK Mandalika 2022 Tak hanya dari luar negeri, penonton WSBK Mandalika juga banyak yang dari warga setempat Salah satu keunikan penonton yang menjadi sorotan adalah ketika ada beberapa penonton tersorot kamera WSBK Mandalika Menggunakan topi keping berwarna merah putih untuk menghindari panas sirkuit Mandalika Penjual es krim dan beberapa warga lokal yang berada di saung di atas bukit sirkuit Mandalika pun juga turut menjadi sorotan Saat live WSBK Mandalika yang disaksikan seluruh dunia Tak hanya para penonton yang jadi sorotan, tapi Marshall Mandalika juga menjadi sorotan Pasalnya ketika salah satu pembalap World Superspot yang terjatuh kemudian motornya melaju sendiri tanpa mengemudi Para Marshall langsung sigap menjemput dan membonjang pembalap tersebut menuju padat Aksi Marshall yang membawa salah satu motor yang kras di sirkuit Mandalika juga menjadi sorotan Di kala itu pembalap Andrian Huertas yang mengalami kras di sirkuit Mandalika Namun kondisi Andrian Huertas dinyatakan baik-baik saja Selamat menikmati Terima kasih.